Halo brother-brother fighter, jumpa lagi di video ini kita akan membahas tentang OnePrideMMA dan juga para fighter tentunya Kali ini kita membahas pertarungan yang seru, dimana pertarungan yang panas dan seru antara Javier dan Abdurrahim terjadi di pertandingan ini Seperti pertandingan OnePrideMMA, para pertarung fighter-fighter pream semua, dimana pertarung-pertarung lima besar bertanding Tetapi disini pertarung Javier di posisi 23 melawan pertarung debut Abdurrahim Ini luar biasa seperti apa pertandingannya, tapi sebelum kita mengulas, klik like dulu video ini dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang, buruan, let's go fighter! Oke brother-brother fighter, kita mengulas pertandingannya di babak pertama Terlihat kedua pemain Abdurrahim sangat yakin dan optimis dalam menjalani debut pertamanya yaitu Abdurrahim Putra Kembar Dan Javier di sudut merah bersiap menghadapi Abdurrahim dan bersiap untuk menang untuk memperbaiki atau meningkatkan rankingnya Dari ranking 23 ke ranking yang lebih baik Serta optimisme pertarung Abdurrahim untuk masuk ke dalam title fight nantinya Nah kalau boleh, tapi sekarang partai debutnya pertama masuk ke dalam ranking dulu Oke kedua-dua pemain saat ini bertarung dan sepertinya bersiap menjalani pertarungan dengan wasitnya David Stroom disini Dan serangan pertama dikeluarkan oleh Javier dengan low kicknya serta pukulannya yang masuk mengarah ke mukanya Abdurrahim Juga membeli pukulan terjadi disini antara Abdurrahim melawan Javier Pukulan yang masuk dan ada juga pukulan yang miss Ternyata rencana dari Abdurrahim ini membawa Javier bermain cara ground dan men-take downnya Tetapi Javier memiliki pertahanan yang sangat kuat untuk mencegah si Abdurrahim membawa ke ground Dan akhirnya ada kesempatan Javier untuk memberikan knee ke arah kepala dari Abdurrahim Disini terjadi kuncian leher dimana Abdurrahim berusaha men-take down Javier dan ingin mendapatkan posisi mount Terjadi lagi pukulan dan ini adalah knee yang dikeluarkan oleh Abdurrahim mengenai Javier Dan juga pukulan yang mengenai Javier disini Terjadi jual beli pukulan dogfight dan akhirnya posisi yang dimiliki Javier sangat menguntungkan Posisi di atas dimana ada kesempatan untuk melakukan sikut ataupun ground and pound Tapi disini Abdurrahim tidak kalah menyerah Tidak pantang menyerah disini Mengunci tangannya Javier agar tidak dapat memukul atau mengambil kesempatan untuk menghabisinya di bawah Dan posisi guard disini akhirnya terjadi posisi reversal yang dijalankan oleh Abdurrahim Dan mendapatkan posisi top di atas sekarang Dan sudut merah si Javier berada di posisi bawah Nah posisinya adalah sebenarnya posisi yang menguntungkan untuk Abdurrahim untuk menghabisi Javier Tetapi Javier memiliki pertahanan yang luar biasa kuat Untuk menjaga agar dia tidak dihabisi di posisi ground Posisi ini masih mencari kesempatan dimana Abdurrahim berpikir Dimana posisi yang dapat menghabisi lawannya yaitu Javier Agar dapat mengunci maupun lebih mudah untuk menghabisinya dengan ground and pound Tetapi disini terjadi putaran posisi Dimana Javier mencari kesempatan untuk kembali di belakangnya si Abdurrahim Nah akhirnya posisi berdiri kembali stand up fight dimulakan Kedua-duanya kembali terjadi pukulan dog fight Yaitu jual beli pukulan dan selalu maju tanpa mundur Pantang mundur dan akhirnya dapat men-take down posisi Javier di bawah Ini merupakan kesempatan Abdurrahim tidak disiasiakan Terjadi pukulan-pukulan dan pukulan kembali Dilayangkan ke arah Javier Tetapi waktu akhirnya berbunyi di round pertama Dan kembali dilanjutkan ke posisi round 2 sekarang Round kedua menekan Abdurrahim semakin menekan dengan striking Tetapi kini bisa dijatuhkan oleh Javier dan posisi di bawah Abdurrahim Nah kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa bisa dimanfaatkan oleh Javier Dimana pukulan maupun sikut yang dilayangkan itu mengenai si Abdurrahim Disini Abdurrahim terlihat sangat luar biasa Jiwa petarungnya tidak menyerah Walaupun posisinya sudah tersudut dan banyak pukulan telak ketika di posisi ini Saya berpikir bahwa di posisi ini Abdul akan menyerah atau tap out atau KO Tetapi yang luar biasa dia tetap bertahan Ini merupakan jiwa petarung sejati Pantang menyerah Walaupun sudah dalam posisi tersudut dan hampir KO disini Dia dapat menjaga stamina-nya dan posisinya ini Luar biasa Posisi di bawah terdesak terpukul Banyak pukulan sikut tendangan Ini dengkul disini Luar biasa disini sudah berdarah Tapi masih bertahan Mencoba bertahan agar dapat bermain sampai round terakhir Ini jiwa petarung Abdurrahim luar biasa ditunjukkan disini Memang ini petarung yang luar biasa Sampai round kedua akhirnya Sampai round kedua habis Dan sekarang menuju round ketiga Nah round ketiga Sudah seperti samsak Abdurrahim Dipukuli oleh Javier Tetapi luar biasanya dia tidak jatuh Ataupun menyerah disini Masih ada kesempatan dicoba dilayangkan Dipukul kembali dibalas Sampai akhirnya berada tersudutkan di posisi ground Ini yang sangat disayangkan Sebenarnya Abdurrahim membawa ke posisi ground Agar Javier menjadi lemah atau tersudutkan Tetapi malah Abdurrahim yang tersudutkan Ini strategi game plan yang kurang baik dijalankan oleh Abdurrahim Karena Javier sudah mengetahui bahwa Nantinya akan dibawa ke ground Dan dia dapat mengantisipasinya Dan malah menjadi senjata menganduan Strategi bermain ground Malah dibalikan oleh Javier Nah kalau bermain stand up Dogfight terjadi Dan stamina masih kuat dua-duanya Ini kemungkinan terjadi kesempatan pukulan telak Yang bisa menjatuhkan Javier Tetapi ground malah didominasi oleh Javier Nah inilah yang membuat kekalahan Abdurrahim di pertandingan kali ini Tapi yang patut disalutkan oleh Abdurrahim Ini belum menyerah dari ronde kedua setelah menjadi bulan-bulanan Javier Luar biasa dan masih membalas di posisi ini Adanya mount posisinya dan diberikan pukulan dan ground and pound Disini sampai ronde ketiga habis Bukan karena KO akhirnya kemenangan Dimenangkan oleh Javier disini Ini luar biasa ini Ini pertarungan yang sangat luar biasa Yang patut salut dari Abdurrahim adalah jiwa bertarungnya Dan juga kemenangan Javier terlihat sudah bonyok juga disini Dan ini merupakan pertarungan yang sangat sengit Untuk seorang pertarung di ranking 23 dan juga ranking debut Ini pertarungan yang ditunjukkan luar biasa dua-duanya Gak kalah seru dari pertarung prime di 5 besar Nah inilah yang perlu digali lagi pertarung-pertarung seperti ini Agar dapat berkembang di One Pride MMA Dan dapat berkembang sampai ranking-ranking yang baik 10 besar nantinya Nah mudah-mudahan kita berharap dua-duanya pemain ini dapat menjadi berkembang lagi Di pertarungan-pertarungan selanjutnya nantinya Mudah-mudahan kita gak tahu Nasib kedua pemain ini nanti akan lebih baik Atau seperti apa nantinya Oke kita dukung kedua-duanya untuk tetap bertarung di One Pride MMA Dan kedua-duanya untuk mengembangkan kemampuannya Dan jangan lupa jangan mengandalkan otot dan jangan mengandalkan pukulan Tetapi mengandalkan game plan serta IQ pemain Bagaimana mendapatkan strategi untuk menjatuhkan lawan dengan berbagai cara Dan juga tetap sportif oke Dukung terus petarung-petarung Indonesia yang ada di kancah nasional maupun di kancah internasional Kita dukung One Pride MMA Dan jangan lupa untuk menjadi membership Klik membership di channel One Pride MMA Dan hanya 5.900 per bulan saja kita bisa nonton bareng disana Oke sekian ulasan dari saya Kita jumpa lagi di video berikutnya Tetap sehat semua Salam Fighter Bye bye